Suling Naga, Jilip 38. Baik, mari kita pergi, kata Siung Kwei dan mereka bertiga lalu berlari cepat menuju ke dusun selatan. Sim Hong diam-diam tersenyum. Ia dapat mengetahui bahwa Bilan ingin melihat orang yang mampu menundukan hati seorang wanita seperti Cheong Siung Kwei, yang tadinya terkenal sebagai BKwei yang kejam dan jahat bukan main. Dia pun tidak mengeluarkan pendapatnya karena dia harus membuktikan bahwa semua peristiwa yang diceritakan Siung Kwei itu benar dan hal ini baru terbukti kalau dia sudah bertemu dengan orang yang bernama Yojin itu. Jika semua ini benar, tak percuma dia membantu Siung Kwei dan menanam permusuhan baru dengan pihak pelian kau dan pahat kuat kau. Bagi seorang pendekar sejati, yang terpenting adalah bahwa setiap tindakannya berdasarkan membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan dan kelaliman. Tidak peduli untuk perbuatannya itu dia akan dibenci atau dimusuhi orang, karena yang jelas, mereka yang memusuhinya tentu bukanlah orang baik-baik. Dengan cepat tiga orang itu telah tiba di dusun selatan dan langsung mereka pergi ke rumah keluarga Yo. Namun rumah itu kosong dan Yojin tidak berada di situ. Dengan hati khawatir Siung Kwei lalu bertanya kepada para tetangga dan mendengar bahwa tadi pemuda itu telah pulang, tetapi begitu mendengar dari para tetangga bahwa ayahnya telah meninggal dunia, pemuda itu berlari keluar lagi sambil menangis. Ah, kasihan Jin Koko, kata Siung Kwei dengan hati terharu. Aku tahu, ia pasti pergi mengunjungi kuburan ayahnya. Dan mereka pun lalu keluar dari dusun itu, menuju ke sebuah tanah kuburan yang amat sunyi karena letaknya di luar kota, di kaki sebuah pukit. Benar saja, mereka menemukan Yojin sedang berlutut dan menangis di depan sebuah kuburan yang masih baru. Jin Kosiung Kwei berseru memanggil. Pemuda itu bangkit, membalikan tubuh dan dua orang itu saling pandang dalam cuaca yang remang-remang oleh karena malam itu hanya diterangi oleh bintang-bintang yang bertaburan di langit hitam. Kwei moli suara pemuda itu terdengar parau karena lama dia tadi menangis. Jin Koko Siu Kwei melangkah maju dan entah siapa yang bergerak lebih dahulu, keduanya saling rangkul dan keduanya terisak menangis. Bilan berdiri bengong. Benarkah wanita yang menangis di dada laki-laki itu sucinya? Benarkah ia BKwei yang biasanya demikian kejam dan keras hati? Terdengar Sim Ho batuk-batuk untuk menyadarkan dua orang yang sedang dilanda keharuan itu bahwa di situ hadir lain orang. Suara batuk itu menyadarkan mereka dan keduanya melepaskan rangkulan. Kwei imoi, ayah, ayahku. Tenanglah, Jin Koko. Ayahmu telah meninggal dunia dengan tenang. Ia menghembuskan napas terakhir dalam rangkulanku. Ahaha, Kwei imoi, apakah yang telah terjadi? Ceritakanlah. Mari kita duduk dengan tenang dan aku akan menceritakan semuanya, Jin Koko. Kita duduk di dekat makam. Apakah tidak sebaiknya kita pulang saja, Jin Koko, dan bicara di rumah? Tidak, malam ini aku tidak akan meninggalkan makam ayah. Biar aku membuat api unggun, tiba-tiba Bilan berkata dan dibantu oleh Sim Ho. Ia mengumpulkan kayu kering dan membuat api unggun di dekat makam. Yo Jin agaknya baru sadar bahwa wanita yang dicintanya itu datang bersama dua orang lain. Kwei imoi, siapakah mereka ini? Mari kita duduk dekat api unggun dan ku perkenalkan kau pada mereka, Jin Koko. Tanpa adanya bantuan mereka, sampai sekarang pun kita belum dapat berkumpul kembali. Mereka berempat lalu duduk di dekat makam, dan mereka mengelilingi api unggun yang dibuat oleh Bilan dan Sim Ho. Yo Jin duduk di dekat Siung Kwei, berhadapan dengan Bilan yang duduk di dekat Sim Ho. Mereka sejenak saling berpandangan. Diam-diam Bilan harus mengakui bahwa laki-laki pilihan sucinya itu biarpun nampak berpakaian sederhana, memiliki pandang matu yang jujur dan polos, wajah yang bersih dan cukup ganteng biarpun kesederhanaan dan keluguan membayangkan kebodohan. Dan biarpun pemuda ini seorang lemah, dalam arti tidak mengenal ilmu silat, namun bentuk tubuhnya jantan dan kokoh kuat karena terbiasa bekerja berat di ladang. Betapapun juga, sampai saat itu Bilan masih belum dapat mengerti dan masih amat terheran-heran memikirkan bagaimana sucinya dapat jatuh cinta pada seorang pemuda tani sederhana seperti ini. Padahal kalau ia menghendakinya, sucinya dapat memiliki pemuda-pemuda terbaik dari kota, putra bangsawan atau hartawan atau malah putra ahli-ahli silat kenamaan sekalipun. Sucinya cantik jelita, mempunyai ilmu kepandayan tinggi, cerdik dan pendeknya, memiliki segala galanya untuk dapat menarik hati laki-laki manapun. Jinko, mereka berdua ini yang telah membantuku untuk membebaskanmu. Gadis ini bernama Ken Bilan. Ia adalah sumoiku sendiri walaupun tingkat ilmu kepandayannya jauh melebihiku. Dan pendekar ini adalah pendekar pedang suling naga bernama Simhou, seorang tokoh perselatan yang bernama besar dan terkenal sekali. Yeojin dengan secara sederhana, hanya memberi hormat sambil duduk ke arah mereka, berkata lantang, Saya mengaturkan terima kasih atas pertolongan Jiwi yang mulia, dan semoga Tianyang akan membalas segala budi kebaikan Jiwi. Diam-diam Simhou kagum juga. Seorang pemuda dusun, petani yang bodoh dan mungkin buta uruf, namun mengerti akan tata susila dan kesopanan, mengenal budi walaupun pernyataan terima kasihnya itu sederhana saja. Saudara Yeojin, harap jangan sungkan. Tidak ada istilah melepas budi di antara kita, kata Simhou. Engkau sendiri, walaupun tidak mempunyai keahlian silat telah berani membela Nona Chiong, bahkan untuk semua itu selain engkau menderita dan menjadi tawanan, juga ayahmu berkorban nyawa. Dibandingkan dengan apa yang sudah kau lakukan itu, perbuatan kami tidak ada artinya. Mendengar ucapan Simhou, diam-diam hati Siung Kwei merasa kagum sekali. Baru kini ia melihat dan mendengar sendiri akan sikap seorang pendekar yang rendah hati. Dulu, tiga orang gurunya, Sam Kwei, selalu menekankan kepadanya bahwa para pendekar adalah manusia-manusia sombong yang selalu memusuhi golongan mereka. Juga dia merasa senang bukan main mendengar betapa Yeojin dipuji-puji. Tanpa dia sadari duduknya semakin mendekat pemuda dusun itu dan pandang matanya penuh kebanggaan dan cinta kasih ketika ia menatap wajah di sampingnya itu yang diterangi cahaya api unggun. Jin Koko adalah seorang laki-laki yang paling gagah perkasa dan paling hebat yang pernah ku kenal. Dia sudah mengorbankan dirinya, bahkan kehilangan ayahnya, untuk membelaku. Berkali-kali dia membelaku mati-matian. Sungguh aku telah berhutang budi padanya, berhutang nyawa. Mulai detik ini, aku tak akan mau berpisah darinya, sampai mati, aku akan mendampinginya sebagai istrinya, karena aku, aku cinta padanya. Bagi Simho dan Bilan yang telah mengenal Siokawi, ucapan yang terang-terangan ini tidak mengherankan, akan tetapi wajah Yeojin menjadi merah padam dan ia merasa malu bukan main. Akan tetapi kejujurannya melenyapkan perasaan malu itu, dan dia pun hendak menumpahkan isi hatinya secara belak-belakan, selagi di situ ada dua orang lain yang amat berharga untuk menjadi saksi. Kweimoi, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku sejak pertemuan kita yang pertama kali itu, aku tak akan merasa lega sebelum hal itu ku kemukakan di sini. Biarlah Kenli Hiyap dan Simtai Hiyap ini menjadi saksi. Siu Kweimoi memandang kepada wajah pemuda itu dengan sinar mati berseri. Sikap yang jujur dan terus terang dari pemuda ini merupakan satu di antara watak-watak yang amat dikaguminya. Bicaralah, Jin Ko. Yeojin menarik napas panjang. Agaknya berat baginya untuk mengeluarkan isi hatinya. Kweimoi, terima kasih saya amat mendalam bahwa seorang seperti saya ini mendapat kehormatan untuk menerima cinta kasih seorang wanita seperti engkau. Hal ini ku terima dengan hati gembira dan ringan seandainya engkau adalah seorang gadis biasa, karena sesungguhnya aku pun sudah jatuh cinta kepadamu. Akan tetapi. Siu Kweimoi mengerutkan alisnya dan menatap wajah yang menunduk itu dengan hati amat khawatir. Akan tetapi, apa Jin Ko? Kweimoi, engkau sudah melihat keadaan saya. Seorang pemuda dusun, pemuda petani yang tidak tertelajar, buta uruf, miskin, dan bahkan kini setelah ayah tiada, saya hidup sebatang kera, tiada sana kadang, tiada kemampuan. Akan tetapi engkau. Aku, kenapa? Jin Koko Siu Kweimoi mendesak sambil tersenyum hingga nampak deretan giginya yang rapi berkilau tertimpa sinar api unggun. Yo Jin memandang wajah Siu Kweimoi dan pandang mati mereka saling bertemu. Masing-masing dapat merasakan kasih sayang terpancar dari pandang mati itu, akan tetapi Yo Jin lalu mengalihkan pandang matanya, kini memandang Sim Ho dan kepada bilang seolah-olah minta pertimbangan dari kedua orang saksi itu. Kweimoi, ah, sesungguhnya menyebutmu Moimoi saja sudah tidak pantas bagiku. Sepatutnya engkau ku sebut Lihiyap. Engkau adalah seorang wanita kota, terpelajar, kaya, pandai dan bahkan memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Engkau seorang wanita sakti, seorang pendekar wanita yang cukup, Jin Ko, cukuplah Siu Kweimoi memotong sambil menyentuh lengan pemuda itu. Aku sudah mengenalmu lahir batin, tetapi engkau sungguh belum tahu banyak tentang diriku. Engkau lah yang terlalu berharga untukku, Jin Ko. Engkau seorang pemuda yang bersih, jujur, setia, kuat lahir batin, gagah perkasa, sedangkan aku, aku hanya... Wanita perkasa, pendekar yang sakti. Tidak, tidak. Engkau hanya tahu satu tapi tidak mengenal dua tiga dan selanjutnya. Biarlah sekarang aku ceritakan dan mengaku ke semuanya, Jin Ko. Keadaanku yang lalu juga akan selalu menjadikan jalan di hatiku kalau belum ku ceritakan kepadamu. Suci. Perlukah itu bilan menegur, khawatir melihat sucinya akan menceritakan keadaan masa lalunya. Siu K.W.I. tersenyum dan mengangguk kepada sumoynya. Mutlak perlu, sumoy. Aku tidak tega membiarkan Jin Koko menggambarkan aku sebagai seorang Dewi dari langit, padahal dalam kehidupanku yang lalu aku hanyalah seorang iblis. Di dalam cinta harus ada kejujuran, kita harus dapat melihat orang yang kita cintai seperti apa adanya, melihat segala cacat dan keburukannya, bukan sekedar melihat kebagusannya saja. Simho yang sejak tadi mendengarkan semua itu, menggeleng-geleng kepala dan memandang kagum. Kalian adalah orang-orang luar biasa, hebat, hebat. Yo Jin memandang bingung. Akan tetapi, K.W.I. moi, aku tidak ingin mendengar tentang keburukanmu. Dengarlah baik-baik, Jin Koko, agar engkau tak merasa rendah diri terhadap aku. Engkau hanya mengenal namaku, yaitu Chow Siung K.W.I., akan tetapi kau tidak mendengar hal-hal lain mengenai diriku. Seperti juga engkau, aku tidak mempunyai keluarga. Sejak kecil aku ikut bersama tiga orang guruku yang terkenal dengan julukan Sam K.W.I., tiga iblis, tokoh-tokoh golongan sesat, penjahat-penjahat yang kejam dan ganas. Dan janganlah mengira bahwa aku seorang pendekar wanita, sama sekali tidak. Aku bahkan dimusuhi para pendekar karena aku memang jahat dan kejam, aku seorang di antara tokoh-tokoh sesat yang dijuluki B.W.I., iblis cantik. Aku tidak percaya Yo Jin berseru, kaget bukan main mendengar pengakuan yang dianggap mengerikan itu. Kenyataannya begitu, Jin Koko. Aku kejam dan jahat, entah telah berapa banyak orang, baik yang bersalah maupun yang tidak, sudah tewas di tanganku. Aku telah membunuh banyak orang, aku pendukung kejahatan dan penentang kebaikan. Bukan itu saja, aku juga bukan seorang wanita baik-baik, bukan seorang wanita bersih. Sejak remaja aku telah menjadi kekasih tiga orang guruku dan sejak dewasa, entah sudah berapa banyak pria yang ku jadikan kekasihku, baik dengan sukarlah maupun dengan paksa. Aku mempermainkan pria-pria itu seperti barang mainan, kalau sudah bosan ku campakan, atau ku bunuh. Tidak, tidak aak Yo Jin berteriak dengan metel, terbelalak karena merasa ngeri, dan juga tidak percaya. Engkau seorang wanita gagah perkasa, halus budi dan sopan. Itu menurut penglihatanmu, dan memang sejak berjumpa denganmu, aku mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia sesat, untuk merubah kehidupan menjadi seorang baik-baik. Akan tetapi, engkau harus mengenal masa laluku, Jin Ko, agar kalau engkau masih mau memasuki hidup baru bersamaku, engkau masuk dengan metel, terbuka, bukan dengan metel, terpejam, dengan sukarela, bukan paksaan. Nah, sekarang akan ku lanjutkan, Jin Ko. Baru-baru ini, baru kemarin dulu malam, aku terpaksa menyerahkan tubuhku ini kepada Oke Chin Chu, Tosu Ketua Cabang Pat Kua Kau yang menangkapmu, aku tidur dengan dia dan melayaninya selama satu malam. Ahaha, tidak aak, ahaha, Kwe Imoi, kenapa engkau menyiksa hatiku seperti ini Yo Jin menutupi mukanya dengan kedua tangan bagaikan hendak mengusir gambaran yang diceritakan siu Kwe I kepadanya itu. Yo To Ako, Su Chi hanya menceritakan hal-hal yang memang benar terjadi. Akan tetapi ketahuilah bahwa Su Chi terpaksa melakukan hal itu demi untuk membebaskanmu. Ia tidak berdaya menghadapi dua orang Tosu itu, maka ia dapat ditipu oleh mereka yang sudah menjanjikan untuk membebaskanmu. Yo Jin menurunkan kedua tangannya. Wajahnya agak pucat dan kedua matanya merah ketika dia menatap wajah wanita yang dicintanya. Kwe Imoi, apakah masih ada lagi ceritamu tentang dirimu? Jika masih ada, tuangkanlah semua, jangan disimpan-simpan agar kelak engkau takkan merasa penasaran dan menceritakannya kembali kepadaku. Siu Kwe I terbelalak. Jin Ko, masih belum cukupkah itu? Masih belum cukupkah kotoran yang menodaiku sehingga engkau dapat melihat bahwa akulah yang sesungguhnya tak berharga bagimu. Yo Jin tersenyum dan menggeleng kepala. Kwe Imoi, kejujuranmu ini justru menambah cintaku kepadamu. Aku mencinta engkau sekarang ini, seperti keadaanmu sekarang ini. Aku tidak peduli akan keadaanmu yang lampau, apalagi engkau sudah mengambil keputusan dan untuk merubah jalan hidupmu. Engkau telah melakukan penyelewengan, biarlah aku akan membantumu sekuat tenaga untuk kembali ke jalan benar. Kwe Imoi, Jin Koko saking terharu hatinya siu Kwe I menubruk dan hendak mencium kaki Yo Jin sambil menangis. Akan tetapi Yo Jin menangkapnya dan menariknya sehingga kini wanita itu menangis dengan kepala di atas pangkuannya, menangis sesengguhkan bagaikan anak kecil dan rambutnya dibelai sayang oleh Yo Jin. Melihat peristiwa ini, Bilan tak dapat lagi menahan keharuan hatinya sehingga dia pun memandang dengan dua mati lebar akan tetapi air matanya berlinang-linang, kemudian perlahan-lahan menetes surun melalui sepasang pipinya. Hatinya dipenuhi rasa haru, kasihan, akan tetapi juga ikut gembira bahwa sucinya telah menemukan seorang pria yang sungguh-sungguh mencintanya lahir batin. Ia tidak tahu betapa dari samping, Sim Ho memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kasih sayang. Setelah tangisnya meredah, siu Kwe I mengangkat kepalanya dari pangkuan Yo Jin dan bangkit duduk. Tangisnya terhenti dan dengan muka yang basah air mata, rambut yang kusut, dia memandang kepada Yo Jin dengan malu-malu, kemudian tersenyum dan berkata lirih, Air, aku seperti anak kecil saja. Aku cinta dan kasihan kepadamu, Kwe Imoi, kata Yo Jin yang kini memandang kepada wanita itu dengan sinar mata lain, mengandung rasa iba. Alangkah sengsara kehidupan wanita ini di masa yang lalu dan dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk mencoba membahagiakan siu Kwe I dalam kehidupan mendatang. Sudahlah, kini kita hentikan percakapan tentang masa lalu dan kita bicara saja tentang hal-hal yang berada di depan kita, meninggalkan segala yang sudah lewat di belakang kita, kata Dylan dan Sim Ho mengangguk-angguk setuju. Kalian memang bijaksana sekali, kata siu Kwe I, dan aku merasa girang bahwa kalian telah menjadi saksi pengakuanku kepada Jin Kwe. Baiklah, sekarang kita bicara tentang masa depan. Sumoy, engkau dan Sim Tai Hiap hendak pergi ke manakah dan bagaimana bisa kebetulan bertemu dengan aku sehingga kalian bisa menolong aku dan Jin Kwe. Sikap siu Kwe I sudah biasa lagi dan walaupun mukanya masih merah dan basah, rambutnya masih kusut, namun ia sudah dapat menguasai hatinya, bahkan kini setelah ia membuat pengakuan di depan Yo Jin yang diterima dengan baiknya oleh pria itu, ada sinar kebahagiaan yang cerah pada wajahnya, terutama pada sinar matanya. Tadinya, ada perasaan gelisah kalau ia teringat akan masa lalunya dan membayangkan betapa Yo Jin akan berbalik membencinya kalau mendengar akan masa lalunya. Kalau hal seperti itu terjadi, kiranya akan sukar baginya untuk dapat merubah hidupnya. Kebaikan tidak dapat dinamakan baik lagi kalau dilakukan dengan kesadaran bahwa hal itu baik. Keinginan hati untuk berbuat baik membuat perbuatan itu sendiri menjadi tidak baik, palsu dan munafik. Kebaikan tidak dapat diperbuat dengan sengaja. Kebaikan tak mungkin dapat dipelajari atau dilatih. Yang dapat dilatih hanyalah kepura-puraan saja. Kebaikan adalah wajar bagai sinar matahari, seperti harumnya bunga. Kebaikan adalah suatu sifat yang terpencar dari suatu kepribadian yang bersih. Kebaikan adalah suatu tindakan yang timbul dari batin yang penuh kasih. Keinginan untuk menjadi sesuatu, agar sesuatu itu kelihatan agung, misalnya menjadi orang baik, otomatis mengotorkan kebaikan itu sendiri. Keinginan buat menjadi sesuatu selalu mendatangkan kepalsuan, karena pamrih atau keinginan yang menyembunyikan keuntungan bagi diri sendiri itu selalu mempunyai tujuan. Keinginan akan memperoleh buah atau hasilnya ini menjadi terpenting, sedangkan perbuatan baik itu sendiri hanya dijadikan alat untuk mencapai hasil yang menguntungkan atau menyenangkan itu. Hal ini akan nampak jelas kalau kita mau mengamati diri sendiri setiap saat. Pada saat keinginan timbul, keinginan yang dianggap suci dan luhur sekalipun. Kita buka mati batin, kita amati dan akan nampaklah bahwa ada setan bersembunyi di sudut belakang keinginan luhur itu, yang menanti datangnya hasil baik untuk diterkamnya. Yang penting bukan ingin menjadi orang baik, tetapi sadar akan keburukan-keburukan dalam perbuatan kita. Kesadaran akan kekocoran ini timbul dalam pengamatan kita secara serius terhadap diri sendiri lahir batin. Kesadaran akan perbuatan-perbuatan buruk kita akan menghentikan perbuatan buruk itu, bukan dengan maksud agar menjadi baik. Karena kalau menghentikan perbuatan buruk itu menyembunyikan pamri supaya menjadi baik, maka yang menjadi baik juga masih keburukan itu sendiri yang berganti baju atau bersalin warna belaka. Cinta kasih dan kebaikan selalu ada, karena cinta kasih dan kebaikan adalah suatu kewajaran yang tidak dibuat-buat, bukan hasil dari latihan, tanpa teori-teori monu. Akan tetapi, cinta kasih dan kebaikan tidak nampak sinarnya karena batin kita penuh dengan debu kocoran yang diciptakan oleh pikiran yang membentuk si aku yang selalu dipenuhi keinginan-keinginan. Singkirkan semua debu kocoran itu, dan cinta kasih dan kebaikan akan memancarkan sinarnya dengan terang dan wajar. Sejak kecil kita diajarkan untuk melakukan hal-hal baik sehingga dengan otomatis kita selalu berusaha untuk berbuat baik karena ada pahala di ujung perbuatan baik. Pahala itu dijanjikan kepada kita oleh kebudayaan kita, melalui tradisi dan agama. Pahala itu dapat dinamakan kehidupan penteram, kebahagiaan, sorga, mirwana dan sebagainya lagi, juga nama baik atau keuntungan materi yang nampak lebih jelas. Maka berlomba-lombalah kita untuk melakukan perbuatan baik, yang pada hakikatnya hanya berlomba untuk mendapatkan pahala itulah. Jadi, apa artinya melakukan perbuatan baik, atau menjadi orang baik, kalau dibaliknya tersembunyi pamrih mengejar pahala? Apa artinya kita menolong orang dan memberi sesuatu, kalau dalam perbuatan itu kita mengharapkan balas jasa dari orang yang kita tolong, atau kita mengharapkan pujian, nama baik dan sebagainya? Kalau begini, jauh lebih benar kalau kita tidak melakukan perbuatan baik daripada melakukan perbuatan baik yang semu, palsu dan berpamrih. Lebih baik kalau kita mengamati diri sendiri dan melihat adanya kepalsuan-kepalsuan dalam kebaikan kita ini. Karena hanya dengan pengamatan yang mendalam dan menyeluruh maka terjadi perubahan, terjadi penghentian segala yang palsu itu. Dan kalau sudah tiada keinginan untuk memperoleh pahala, kalau sudah tidak ada keinginan menjadi orang baik, maka semua perbuatan kita adalah wajar. Bukan baik-buruk lagi, melainkan wajar. Dan tentu saja kewajaran ini merupakan pencerminan daripada kepribadian kita. Kalau pribadi sudah bersih daripada segala macam debu kekotoran berbentuk keinginan-keinginan demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri, maka yang tinggal hanya kewajaran di mana sinar cinta kasih dan kebaikan akan menerangi semua perbuatan itu. Karena itu, bukankah jauh lebih baik kalau pelajaran berupa keinginan menjadi orang baik ini dirubah dalam kehidupan anak-anak kita, dirubah menjadi pengamatan terhadap kepalsuan-kepalsuan diri sendiri tiap saat? Agar kebaikan dan cinta kasih menyinarkan cahayanya secara wajar dengan pembersihan diri dari dalam? Pada saat siung KWI mengajukan pertanyaan itu kepada bilan, gadis ini lalu menjawab dengan wajah gembira. Memang kami bertemu denganmu hanya karena kebetulan saja, suci. Aku sedang melakukan perjalanan ke utara, ke gurun pasir untuk mencari suhu dan subuh. Perdekar naga sakti gurun pasir tanya siung KWI dan suaranya mengandung rasa kekaguman. Pernah ia sebagai BKWI, bertemu dengan mereka dan merasakan sendiri kesaktian mereka yang menggiriskan. Benar, suci. Aku hendak mengembalikan pedang bantok kiam milik subuh ini. Sedang simto aku ini berbaik hati untuk mengantarku ke sana. Di dalam perjalanan, ketika kami tiba di hutan itu, kami mendengar tangismu dan sungguh kebetulan sekali kita dapat saling bertemu di sana. Siung KWI menarik napas panjang. Memang di dunia ini terjadi banyak sekali peristiwa secara kebetulan saja. Baru kini aku dapat menyadari betapa besar kekuasaan Tian yang seolah-olah sudah mengatur segala yang nampak dan tidak nampak dalam malam semesta ini. Pertemuan dengan Jinko juga hal yang kebetulan saja. Simhou mengangguk-angguk. Memang tepat sekali apa yang baru dikatakan oleh Ciong Li Hiap. Nampaknya saja kebetulan karena tadinya kita tak tahu sama sekali, tapi sesungguhnya sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Baik buruknya garis itu sepenuhnya berada dalam tangan kita masing-masing, karena hal-hal yang nampaknya tidak ada hubungan sama sekali itu sebenarnya masih berupa suatu rangkaian yang tergantung dari keadaan kehidupan kita sendiri, yang ditentukan oleh kita sendiri dengan segala ulah kita. Siu Kwei menghela nafas panjang. Ah, betapa menariknya mempelajari soal kehidupan. Dulu, aku sama sekali tak peduli akan sebab akibat, tak peduli akan isi kehidupanku. Sudahlah, suci, kita tadi berjanji akan meninggalkan masa lalu. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan dan kemana kalian hendak pergi? Siu Kwei memandang kepada Yeo Jin yang juga sedang menatap wajahnya di bawah sinar api unggun. Wajah Siu Kwei nampak cantik dan manis luar biasa dalam pandangan metu Yeo Jin. Dua pasang metu itu bertemu dan meskipun mulut mereka diam saja, namun mereka seperti saling mengenal isi hati masing-masing dan sudah mengadakan persetujuan dengan pandang mati mereka. Ah, kami akan memulai suatu kehidupan baru, Sumoy. Aku akan meninggalkan seluruh kehidupan lama yang pernah kulalui dengan segala kekerasannya, melupakan segala galanya dan belajar menjadi seorang istri yang baik dan setia, dan kalau Tian menaruh kasihan kepada seorang seperti aku, aku ingin menjadi seorang ibu yang bijaksana bagi anak-anak kami. Kami akan pergi dan tinggal di sebuah dusun yang jauh dan baru, dan aku, ahaha, maaf Jin Ko, aku lupa belum minta persetujuanmu dalam hal ini. Yeo Jin tersenyum, memandang dengan sinar metu mengandung penuh kasih sayang dan pengertian. Aku setuju saja dengan rencanamu, Kwe Imoi. Memang sebaiknya kita pergi jauh dari sini untuk melupakan hal-hal lalu dan agar jangan terjadi lagi hal-hal yang buruk. Malam itu dilewatkan oleh empat orang muda ini dengan bercakap-cakap dan baik bilang maupun simhou diam-diam merasa heran, kagum dan juga girang sekali melihat betapa sikap siung Kwe yang dulu terkenal dengan julukan BKWI, setan cantik, berubah sama sekali. Sinar matanya yang menjadi lembut penuh kasih sayang, terutama kalau ditujukan pada Yeo Jin, suaranya yang menjadi halus merdu dan bebas dari kebencian, gerak-geriknya, pendeknya orang akan pangling dan tidak mengenalnya lagi sebagai siung Kwe beberapa bulan yang lalu. Sudah lajim di antara kita manusia, perbuatan sesat mendatangkan akibat yang buruk bagi kita sendiri, dan kalau sudah demikian, timbul penyesalan dan janji bertobat di mulut atau di hati. Akan tetapi, bertobat seperti ini seringkali tidak ada hasilnya sama sekali dan tak lama kemudian kita akan terjerungus lagi ke dalam kesesatan yang sama. Kesesatan dilakukan orang karena orang ingin meneguh kesenangan dari perbuatan itu dan bertobat karena penyesalan setelah timbul akibat buruk bagi diri sendiri bukanlah bertobat yang sesungguhnya lagi. Tobat macam ini tak akan bertahan lama, dan setelah penyesalan sebagai akibat buruk itu menipis rasa bertobat pun ikut pula menipis dan tidak lama kemudian, daya tarik untuk meneguh kesenangan kembali mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang sama. Seperti orang minum arak. Kalau kemudian mabok dan sakit-sakit seluruh badan, mulut dan hati menyatakan bertobat tidak akan minum arak lagi. Akan tetapi, setelah rasa sakit-sakit itu hilang, kita akan lupa karena membayangkan enak dan nikmatnya minum arak, dan kita pun minum lagi. Demikian seterusnya seperti lingkaran setan yang tidak pernah putus. Yang penting bukanlah bertobat karena menyesal menerima akibat buruk, melainkan pengamatan terhadap diri sendiri setiap saat. Pengamatan ini akan mendatangkan kesadaran dan kebijaksanaan, dan pengamatan ini akan merubah diri seketika, saat demi saat, sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Kebaikan bukanlah suatu yang menjadi kebiasaan, melainkan harus dihayati detik demi detik dengan pengamatan terhadap diri sendiri. Yang penting itu membersihkan diri dari kotoran, bukan keinginan untuk bersih. Keinginan untuk bersih saja tidak membuat kotoran menjadi lenyap. Kalau kotoran sudah lenyap, untuk apa ingin menjadi bersih? Sesal dan tobat pun tidak ada kalau segala perbuatan kita di dasari cinta kasih, Bukan lagi menjadi pelaksanaan dari keinginan untuk mengejar dan memperoleh kesenangan, karena perbuatan di dasari cinta kasih ini tanpa pamrih sehingga apapun yang menjadi akibat dari perbuatan ini tidak akan menimbulkan penyesalan apapun. Pada esok harinya, pagi-pagi sekali, Bilan dan Simhou berpamit untuk melanjutkan perjalanan mereka. Siu Kwei menggandeng tangan Bilan dan diajaknya sumoynya itu agak menjauh dari Simhou dan Yeojin karena dia ingin bicara empat metu dengan sumoynya itu. Setelah berada cukup jauh sehingga percakapan mereka tidak akan terdengar orang lain, Siu Kwei lalu merangkul adik seperguruannya. Sumoy, aku mengucapkan selamat kepadamu. Eh, haha, untuk apa, Suci? Engkau telah memperoleh seorang pacar yang pilihan. Aku ikut merasa girang, adikku. Simtai Hiap adalah seorang pria pilihan yang amat mengagumkan hatiku. Engkau tentu beruntung sekali. Wajah Bilan berubah merah. Heran ia mengapa Suci-nya dapat menduga dengan tepat bahwa ia memang diam-diam jatuh cinta sampai ke ujung rambutnya kepada Simhou? Akan tetapi, mengingat sikap Simhou yang tidak pernah menyatakan cintanya, dia menjadi sedih dan menarik napas panjang. Airh, aku tidak seberuntung engkau, Suci. Eh, haha, salahkah rabaanku bahwa engkau mencinta Simtai Hiap? Bilan langsung tertunduk dan wajahnya merona merah, sementara pada bibirnya yang memang sudah berwarna merah merekah senyuman manis. Perubahan ini tidak lepas dari pengawasan Siung KWI, akan tetapi segera alisnya berkerut ketika melihat senyum di bibir Sumoinya pelan-pelan memudar. Eh, haha, apakah yang terjadi, Sumoiku yang jelita? Seperti tanpa semangat dan hanya bicara untuk dirinya sendiri, terdengar suara lirih dari bibir Bilan, Aku memang jatuh cinta padanya, tapi agaknya dia hanya menganggapku sebagai adiknya saja, atau bahkan, kawan biasa. Apa? Dari mana kau punya pikiran itu? Apakah dia pernah menyatakan demikian? Siung KWI bertanya karena penasaran. Sebagai wanita yang sudah berpengalaman, dia dapat melihat Matthew Simhau yang penuh dengan cinta kasih setiap kali menatap semuanya. Sim to aku tidak pernah berkata begitu, tapi, tetapi dia juga tidak pernah menyatakan cintanya kepadaku, Bilan menjawab, masih terdengar lirih tanpa semangat. Siung KWI tertawa dan merangkul semuanya. Anak bodoh! Tanpa pengakuan mulut pun, apakah engkau tidak dapat mengerti dan melihatnya? Aku sudah melihat dengan jelas sekali betapa Sim tai hiap amat mencintamu. Ah Bilan terbelalak memandang wajah sucinya penuh selidik. Percayalah, Sumoy. Dia amat mencintamu, dan mungkin dia terlalu rendah hati untuk membuat pengakuan. Akan tetapi aku yakin bahwa dia cinta padamu, jelas nampak dalam pandang matanya kepadamu, suaranya, dan sikapnya. Hanya wanita yang buta saja yang tidak akan dapat melihat cintanya kepadamu, Sumoy. Wajah Bilan menjadi semakin merah akan tetapi kini wajah itu berseri dan mulutnya tersenyum manis sekali. Ia percaya akan keterangan sucinya, karena ia tahu benar bahwa encinya adalah orang yang sudah memiliki pengalaman luas dalam menilai pria. Terima kasih suci Bilan merangkul dan mencium pipi sucinya. Kini wajahnya yang manis nampak berseri penuh kebahagiaan. Keteranganmu itu sungguh amat berharga, mendatangkan cahaya yang menerangi seluruh hati dan perasaanku. Terima kasih. Pada saat mereka berangkulan ini, terasa oleh masing-masing betapa keduanya saling mengasihi dan menyayang seperti kakak beradik sendiri saja. Dan siung Kwei tidak dapat menahan air matu yang membasahi sepasang matanya ketika melihat Bilan pergi bersama Simhou. Akan tetapi, ketika ia merasa ada tangan menyentuh pundaknya dengan lembut. Ia pun membalik dan merangkul Yujin, menyembunyikan mukanya di dada pria yang dicintanya itu. Cinta asmara memang hebat, kuasanya terhadap perasaan manusia amat besarnya sehingga cinta asmara mampu mendatangkan sorga ataupun neraka dalam kehidupan seseorang. Luar biasa. Mereka menemukan sebuah kuil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi di lareng bukit itu. Sudah hampir dua pekan mereka berpisah dari siung Kwei dan Yujin dan kini mereka sudah tiba di deretan bukit-bukit yang tak terhitung banyaknya dan yang nampaknya tak pernah habis itu, gunung-gunung besar kecil yang bertaburan di sepanjang perbatasan sebelah utara. Tembok besar nampak seperti seekor naga yang berlikah-liku dan naik turun bukit-bukit dan gunung-gunung, amat indah dan megahnya. Mereka belum lagi melewati tembok besar yang sudah nampak jauh di utara dari tempat mereka berhenti untuk melewatkan malam. Setelah makan malam dan membersihkan diri di sumber air di belakang kuil tua, makan yang cukup lezat walaupun yang mereka makan hanyalah bekal roti dan daging kering bersama air jernih, karena perut lapar dan tubuh lelah. Bilan dan Simhou duduk di ruangan belakang kuil tua itu. Ruangan itu merupakan bagian yang masih paling baik di antara bagian lain yang sudah rusak dan banyak yang sudah runtuh. Mereka sore tadi sudah membersihkan tempat itu sehingga enak untuk dipakai beristirahat. Simhou sudah mengumpulkan kayu bakar yang diambilnya dari dalam hutan, ditumpuk di situ untuk dipakai malam nanti, pengusir nyamuk dan hawa dingin. Setelah menumpuk beberapa potong kayu bakar, Bilan lalu membuat api dan sebentar saja ruang yang tadinya sudah mulai gelap itu menjadi terang kemerahan dan hawanya yang tadinya dingin menjadi hangat. Hal ini mendatangkan perasaan gembira di hati Bilan. Ia memandang wajah Simhou yang juga duduk di dekat api unggun di depannya. Memandang sampai lama jarang berkedip, mulutnya tersenyum seperti orang sedang mengejek. Tadinya Simhou tidak menyangka sesuatu pun karena selama melakukan perjalanan bersama darah ini, hubungan mereka akrab dan setiap hari entah berapa puluh kali dia melihat darah yang memang lincah jenaka ini tersenyum. Dan memang wajah itu paling manis kalau tersenyum, muncul lesung pipit di kanan-kiri mulutnya. Namun ketika melihat bahwa darah itu menatap sejak tadi hampir tak pernah berkedip, dia pun merasa canggung dan kikuk sekali, menjadi salah tingkah. Ingin mengalihkan pandang mata, merasa sayang karena pada saat itu wajah Bilan nampak cantik jelita dan manis seperti wajah seorang bida dari dalam dongeng, akan tetapi kalau dipandang terus dia merasa malu dan khawatir kalau dianggap kurang sopan. Dicobanya mengalihkan perhatian dengan menambah kayu bakar pada api unggun, akan tetapi karena matanya tidak mau diajak pindah, dia tidak melihat bahwa tangannya terjilat api. Uh dia menarik tangannya. Untung dia bertindak cepat dan dua jari tangannya hanya terjilat dan terasa panas saja, belum sampai melepuh. Eh haha, kau kenapa, Simkoko? Tanganmu terbakar tanya Bilan kaget dan cepat ia menangkap lengan kiri pemuda itu untuk diperiksa. Ah haha, hanya terjilat sedikit, tidak terluka. Bilan merasa lega melihat bahwa tangan itu tidak melepuh, hanya hangus sedikit. Sakitkah, Koko? Melihat kesungguhan sikap Bilan yang amat memperhatikan dan mengkhawatirkan tangannya itu, diam-diam Simkho merasa gembira sekali. Tetapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menarik kembali tangannya karena dia merasa malu diperlakukan seperti anak kecil oleh Bilan. Tidak, Lan Moi, hanya panas sedikit saja. Salahku sendiri kurang hati-hati. Hening sampai agak lama. Simkho kini menunduk dan dia masih merasa bahwa gadis itu terus memandangnya, seolah-olah terasa olehnya sinar matu yang hangat itu menatapnya. Simkho, ada satu hal yang sudah lama menjadi pertanyaan bagiku dan ingin sekali aku mendengar jawabannya secara terus terang darimu. Simkho mengangkat mukanya dan memandang dengan penuh keheranan, dan sinar matanya menyelidiki wajah darah itu seperti hendak menjenguk isi hatinya. Pertanyaan apakah itu, Lan Moi? Simkho, perjalanan menuju ke Istana Gulun Pasir merupakan perjalanan yang amat jauh, sukar dan berbahaya, bukankah begitu? Simkho mengangguk-angguk. Benar sekali, Lan Moi, dan juga amat jauhnya. Nah, inilah yang membuat aku terheran-heran dan tiada habisnya kupikirkan. Kenapa engkau bersusah payah mengantar aku ke sana, Simkho? Perjalanan ini mengandung resiko, berbahaya dan sukar. Kenapa engkau yang bukan apa-apa denganku, berani mengambil resiko dan mengantarkan aku? Kenapa, Simkho? Mendengar pertanyaan ini dan melihat betapa sinar matu darah itu memandang padanya dengan amat tajam penuh selidik, wajah Simkho berubah merah. Untung sinar api unggun itu juga berwarna merah sehingga menyembunyikan kemerahan mukanya, dan dia pun menundukan muka memandangi api unggun, seakan-akan hendak mencari jawabannya dari nyala api itu. Bagaimana, Simkho? Jawablah dengan terus terang, kata Ndilan dan gadis ini yang sudah tahu dari Siung Kwei bahwa pemuda ini sebenarnya cinta kepadanya, memandang dengan hati pegang akan tetapi juga dengan senyum simpul melihat sikap Simkho yang seperti orang kebingungan dan canggung. Akhirnya Simkho menarik napas panjang. Kenapa hal itu saja perlu kau tanyakan, Lanboy? Bukankah sudah jelas bahwa kita adalah sahabat baik? Kita sudah banyak mengalami hal-hal yang berbahaya bersama, bahkan sudah bersama-sama terancam bahaya maut. Karena engka seorang gadis, tentu saja aku tidak ingin membiarkan engka seorang diri mencari istana gulun pasir yang sedemikian jauhnya, melakukan perjalanan yang demikian berbahaya seorang diri saja. Karena itulah aku mengantarmu, Lanboy. Akan tetapi, perjalanan ini selain sukar juga mempertaruhkan nyawa. Engkau tentu memiliki banyak sahabat, apakah terhadap semua sahabatmu engkau akan melakukan hal yang sama? Aku pun mempunyai banyak sahabat, akan tetapi kiranya selain engkau tidak akan ada yang mau melakukan perjalanan berbahaya ini untuk mengantar aku. Alasan bersahabat itu kurang meyakinkan hatiku, Simko. Akan tetapi kita bukan sahabat biasa, Lanboy, melainkan sahabat yang sangat baik. Melebih saudara sendiri. Pendeknya, aku tidak ingin melihat engkau terancam bahaya dan aku, aku siap mengorbankan nyawa untuk melindungimu. Bukan main girang dan terharu rasa hati bilang. Jelas sudah jawaban itu membuktikan kebenaran keterangan siung KWI. Perdekar ini cinta padanya. Akan tetapi ia belum puas. Kenapa tidak secara langsung saja Simho menyatakan cinta padanya? Bagaimanapun juga, tidak baik kalau dia terlalu mendesak, dan dia pun tersenyum manis, dengan penuh keyakinan bahwa senyumnya menciptakan lesung pipit yang tidak pernah gagal mendatangkan sinar kagum dalam sepasang meta pendekar itu. Ia tidak sadar bahwa malam ini, ditimpa sinar api unggun, senyumnya amat istimewa, membuat Simho terpesona. Pendekar ini terpaksa menundukkan pandang matanya untuk menenangkan hatinya yang terguncang oleh kekaguman. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan hatimu, Simho. Hening lagi sejenak. Simho termenung memandang nyala api unggun. Bilan yang termenung, kadang-kadang mengangkat muka dan memandang wajah orang muda itu. Bukan seorang pemuda remaja lagi. Akan tetapi juga bukanlah seorang kakek tua, melainkan wajah seorang laki-laki. Seorang jantan yang sudah matang, dengan wajah memperlihatkan garis-garis pengalaman dan kepahitan hidup. Simho. Hem Simho sadar dari lamunan dan menatap wajah Bilan. Sesaat pandang mati mereka bertemu, bertaut dan kini Bilan yang menundukan pandang matanya, merenung ke arah nyala api. Simho, katanya lirih, tetap merenung ke arah api unggun seolah-olah ia bicara kepada api. Engkau pernah mencinta seorang wanita namun gagal karena dia mencinta pria lain. Sakitkah hatimu, Simho? Simho menatap wajah itu penuh selidik, namun tetap saja dia tidak tahu ke mana arah angin pertanyaan darah itu. Dia mengerutkan alisnya dan menjawab dengan tegas. Sakit hati. Ah, tidak sama sekali, Lanmoy. Kenapa aku harus sakit hati? Ia mencinta pria lain yang lebih baik daripada aku dan ia hidup berbahagia. Tidak ada alasan bagiku untuk sakit hati. Maksudku bukan sakit hati dan menaruh dendam, Simho. Akan tetapi, apakah engkau tidak patah hati, tidak putus asa dan menderita sakit dalam dirimu? Simho tersenyum dan memandang gadis itu yang kini juga menatapnya. Heran dia mendengar pertanyaan itu dan ia pun menggelengkan kepalanya dengan pasti. Tidak, Lanmoy. Patah hati dan putus asa hanya dilakukan oleh orang yang lemah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, suka maupun duka hanyalah bagaimana kita menilainya saja. Duka hanyalah gambaran imam hati yang berlebihan. Segala macam peristiwa hidup harus kita hadapi dengan tabah dan ikhlas, tanpa keluhan. Tapi, tapi, apakah kegagalan cinta itu tidak membuat engkau jera, Simho? Jera bagaimana maksudmu? Jera dan tidak berani untuk jatuh cinta kembali. Cinta tidak pernah gagal, Lanmoy. Perjodohan bisa saja putus dan gagal. Akan tetapi cinta. Ku rasa cinta itu abadi, Lanmoy. Dilan memandang bingung, tidak mengerti. Akan tetapi, apakah semenjak engkau gagal? Alah, maksudku semenjak hubungan cintamu dengan Kambieng yang kini menjadi istri Sumat Cheng Liong itu engkau pernah jatuh cinta lagi dengan seorang gadis lain? Simho tersenyum, sampai lama tidak dapat menjawab. Memang harus diakuinya bahwa semenjak berpisah dari Kambieng yang memilih Sumat Cheng Liong sebagai jodohnya, dia tidak pernah lagi jatuh cinta, sampai sekarang, karena dia tahu benar bahwa dia jatuh cinta kepada Bilan. Akan tetapi untuk mengakui cintanya, dia merasa sungkan dan segan, khawatir kalau-kalau hal itu akan menyinggung perasaan Bilan dan juga dia merasa ngeri kalau-kalau hal itu akan memisahkan dia dengan gadis ini. Aku sudah tua sekarang, Lanmoy. Siapakah yang begitu bodoh mau menaruh hati kepada ku jawabnya menyimpang. Tiba-tiba Bilan tertawa, menutupi mulutnya. Hai hai hik, ia seperti mengajak bicara kepada nyala api unggun karena ia memandang kepada api itu. Coba dengarkan keluhan kakek tua renta ini, menyesali kehidupannya yang tua renta dan sepi. Kasihan sekali dia. Lanmoy, sudahlah jangan goda aku. Kita bicara urusan lain saja. Aku justru ingin bicara tentang cintamu, Simho. Simho menarik napas panjang dan dia sungguh tak mengerti akan sikap dan watak gadis ini yang kini begitu tiba-tiba bicara tentang hal yang bukan-bukan. Sesukamulah, Lanmoy. Kau marah. Simho tersenyum dan memandang dengan wajah berseri. Bagaimana mungkin dia mampu marah kepada darah ini, darah yang dicintanya? Pertanyaan yang aneh-aneh itu merupakan satu di antara keistimewaan Bilan, yang demikian lincah dan penuh gairah hidup. Tidak, Lanmoy. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah marah kepadamu. Kenapa tiba-tiba darah itu mendesak? Karena, karena engkau tidak pernah bersalah, engkau wajar dan lincah gembira. Kembali Bilan mengerutkan alisnya. Sukar benar pria ini mengakui cintanya, pikirnya penasaran. Jadi selama ini, sejak engkau berpisah dan gagal dalam hubunganmu yang pertama dengan wanita yang kau cinta, engkau tidak pernah jatuh cinta lagi, Simho? Simho tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala, dan tiba-tiba dia memegang tangan Bilan, menariknya dengan sentakan keras sehingga darah itu terlempar ke arahnya melalui atas api unggun. Tentu saja Bilan terkejut bukan main, akan tetapi Simho segera memberi isyarat dengan tangannya. Kiranya seekor ular sebesar kelingking, tetapi panjangnya lebih dari dua kaki, telah berada di atas lantai di mana Bilan duduk. Ular itu adalah seekor ular berbisa yang amat berbahaya. Dengan sekali menggerakan tangannya, jari tangan Simho mengetuk ke arah kepala ular yang diangkat tegak. Ular itu terlempar ke dalam api unggun dan berkelojotan. Mari kata Simho sambil menyambar tangan Bilan dan juga buntalan mereka dan mengajak gadis itu meloncat keluar kuil dengan gerakan cepat. Kembali Bilan terkejut, akan tetapi hilanglah rasa kagetnya ketika mereka tiba di luar dan ia melihat bahwa di luar kuil telah berdiri belasan orang. Tahulah kini Bilan bahwa munculnya ular berbisa tadi pun tidak wajar, melainkan dimunculkan dengan sengaja oleh seorang di antara belasan orang ini untuk menyerangnya. Dan melihat bahwa di antara mereka terdapat orang-orang berpakaian seperti pendeta, ia pun dapat menduga bahwa tentu mereka ini orang-orang pek, lian kau atau pat kuat kau.